Intro Om Swastiastu Om Swastiastu Umat sedarma dimanapun berada Senang sekali saya Nyuman Suryani Dapat memandu acara taksu Atau tutur agama dan kerukunan Melalui seluruh umat Program taksu ini merupakan program kerja Dari kelompok kerja penyuluh Yang bekerja sama dengan Penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Lut Timur Pada kesempatan ini Tentunya saya tidak sendiri Saya ditemani oleh Dua orang narasumber kita pada hari ini Yaitu yang pertama Ibu Nimade Saryasih S.A.G Om Swastiastu Ibu Kemudian yang kedua adalah Ibu Neputu Ayurudani S.S.H Om Swastiastu Ibu Bagaimana kabarnya Ibu berdua Ada pun topik yang kami angkat pada hari ini Yaitu Bekal hidup menuju Gerhasta Bekal hidup menuju Gerhasta adalah Dari kehidupan kita Yang dulunya menyendiri Atau yang dikenal biasa dengan berhormacari Kita akan memasuki kehidupan baru Atau kita akan melalui kehidupan tanpa sendiri lagi Kita akan ditemani oleh pasangan kita Yang akan menemani kita setiap saat Ada pun Yang pertama Saya akan Mengajukan pertanyaan kepada Ibu Made Ibu Made Yang ingin saya tanyakan disini Nah apa sebenarnya pengertian dari Gerhasta tersebut Ini Ibu silahkan Terima kasih Ibu Nyoman Pertanyaannya Ada pun Gerhasta dalam agama Hindu Itu Kehidupan setelah mengembang Masa berhormacari Maka itu disebut dengan Masa Gerhasta Yang dimana Masa Gerhasta itulah Tingkatan hidup Dalam menjalin rumah tangga Nah tingkatan hidup dalam menjalin rumah tangga ini Dapat terjadi Mulai sejak Masa perkawinan Nah jadi diawali dengan masa perkawinan Kemudian membina rumah tangga Kemudian tingkatan kehidupan Gerhasta ini Merupakan Pimpinan dalam Membina rumah tangga Atau keluarga Dan bermasyarakat Begitu juga dengan bernegara Atau sebagai warga negara yang baik Nah itu tantanan kehidupan Gerhasta Tantanan kehidupan Gerhasta ini Dapat dilaksanakan Apabila Seseorang itu Sudah dianggap Dewasa Dan sudah Memiliki cukup Pengetahuan Tentang Kehidupan Nah jadi Pada masa itulah Baru boleh menginjak Masa Gerhasta Kenapa Kenapa Seperti itu Karena banyak yang terjadi Pada saat ini Belum Mencukup Masa dewasa Tapi sudah menjalin Kehidupan rumah tangga Nah biasanya itu Terjadi Misalnya Perceraian Jadi Seperti itu Untuk mengantisipasi hal tersebut Maka Masa Gerhasta itu Dapat dilaksanakan Apabila Seseorang Sudah dianggap Dewasa Dan sudah Memiliki Pengetahuan Yang cukup Tentang Kehidupan Jadi Seperti itu Tentang Gerhasta Dalam kehidupan Ya Baik Ibu Made Terima kasih Atas penjelasannya Yang mana Tadi Setelah dijelasan Lalu Ibu Made Bahwa Kehidupan Masa Gerhasta Adalah Kehidupan Yang mana Kita sudah Siap Untuk menghadapinya Yaitu Kehidupan Yang mana Kita Sudah mencukupi umur Sudah berpengalaman Sehingga Kita Akan Siap Untuk hidup Bermasyarakat Baik Selanjutnya Saya akan Menuju Kepada Ibu Putu Nah Ibu Putu Disini Saya akan Menanyakan Apa saja Bekal Yang dibawa Saat Memasuki Masa Gerhasta Tersebut Baik Silahkan Baiklah Umat Hindu Dimanapun Berada Seperti yang Kita ketahui Bahwa Pernikahan Merupakan Perjalanan Panjang Antara suami Dan istri Yang penuh Dengan liku-liku Yang sangat Sulit Banyak Terpa Banyak Bada yang Akan Menerpa Nah Untuk Mengantisipasi Hal-hal Yang telah Dijelaskan Sama Ibu Made Tadi Ada Beberapa Bekal Yang harus Kita Bawa Untuk Menuju Masa Gerehasta Pada Saat Akan Menikah Atau Kalau Bahasa Balinya Disebut Dengan Bekel Nganten Nah Bukan Saja Kalau Saat Menikah Bukan Saja Harta Atau Warisan Saja Yang Harus Dibekalkan Saat Nganten Tapi Ada Beberapa Hal Yang Sangat Penting Umat Sudharma Yang Pertama Yaitu Ilmu Atau Pendidikan Nah Kenapa Ilmu Ini Sangat Penting Bapak Ibu Kita Harus Bawa Bekal Untuk Gerhasta Asrama Ini Karena Pendidikan Yang membuat Kita Berfikir Lebih Baik Lagi Bahwa Kemana Arah Pernikahan Kita Itu Tergantung Dari Pendidikan Ilmu Yang Kita Miliki Nah Apalagi Di Lapangan Ibu Nyuman Di Dimana Kita Sebagai Wanita Ibu Kita Berbicara Tentang Wanita Dimana Menantu Wanita Yang Tidak Memiliki Bekal Pendidikan Jika Sudah Menjadi Menantu Maka Di rumah Suaminya Itu Biasanya Disepelekan Tidak Dihormati Atau Bahasa Balinya Dicampahin Itu Yang Terjadi Kebanyakan Pada Umat Kita Pada Saat Ini Akan Tetapi Dengan Menantu Yang Memiliki Bekal Ilmu Atau Pendidikan Dia Akan Lebih Disegani Oleh Mertua Oleh Keluarga Dan Oleh Kerabat Bahkan Tetangganya Semua Akan Menghormatinya Jadi Pendidikan Ini Sangat Penting Bagi Kaum Wanita Untuk Menuju Gerehasta Nah Yang Kedua Bekal Apa Lagi Yang Kedua Yaitu Bekal Psikologis Mental Kenapa Kita Harus Membawa Bekal Psikologis Mental Ibu Nyuman Karena Kadang Kenyataan Tidak Sesuai Dengan Ekspetasi Contoh Saja Misalnya Kita Saat Pacaran Ibu Nyuman Pasti Calon 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 Mertua Akan Bersikap Manis Namun Setelah Kita Menjadi Sah Menjadi Miliknya Menjadi Sudah Menjadi Mertua Sudah Menjadi Suami Itu Semuanya Akan Kelihatan Buruknya Terlihat Sangat Jelas Baiknya Pun Demikian Nah Dengan Bekal Psikologis Inilah Ketika Kita Menghadapi Fase Ini Kita Akan Mampu Menumbuhkan Pemikiran Yang Baru Nah Mungkin Saja Kita Belum Bersikpat Baik Sehingga Orang Orang Di Sekitar Kita Bersikap Buruk Sama Kita Itu Yang Harus Kita Miliki Dengan Bekal Psikologis Mental Ini Kita Siap Menghadapi Apapun Yang Terjadi Kerikil Kerikil Kecil Bisa Kita Hadapi Ibu Nyuman Dan Yang Ketiga Yaitu Bekal Fisik Kenapa Kita Membutuhkan Bekal Fisik Dalam Mengarungi Batara Rumah Tangga Kita Karena Kekuatan Fisik Sangat Dibutuhkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Karena Rumah Tangga Itu Bukan Saja Tentang Hubungan Suami Istri Ibu Nyuman Apalagi Kita Di Desa Ini Sangat Banyak Sekali Kegiatan Kegiatan Agama Yang Harus Kita Lakukan Dengan Kekuatan Fisik Kita Yang Sangat Baik Yaitu Misalnya Seperti Ngayah Mengerainan Menyamu Beraya Dan Banyak Lagi Hal-hal Agama Di Kampung Yang Harus Kita Lakukan Dengan Bermodalkan Modal Fisik Nah Yang Keempat Bu Nyuman Yaitu Bekal Finansial Nah Bekal Finansial Ini Akan Mengikut Ketika Kita Sudah Berpendidikan Kita Akan Memiliki Peluang Untuk Mencari Rezeki Untuk Keluarga Kita Ketika Kita Sudah Memiliki Fisikologis Mental Yang Kuat Sebeberapapun Rezeki Yang Kita Terima Kita Akan Mampu Bersyukur Nah Ketika Kita Memiliki Fisik Yang Kuat Kita Akan Bisa Mencari Rezeki Untuk Keluarga Kita Nah Mungkin Demikian Bu Nyuman Baik Sangat Super Dari Penjelasan Dari Ibu Putu Bahwa Untuk Menghadapi Kehidupan Gerhasta Kita Bukan Hanya Berbekal Dengan Cinta Tapi Kita Harus Membekali Diri Dengan Pendidikan Kemudian Ada Juga Fisik Kemudian Ada Juga Dengan Bekal Mental Dan Tentunya Duga Berbekal Finansial Sehingga Kita Dalam Menghadapi Kehidupan Gerhasta Ini Bisa Menghadapi Kerikil Kecil Dalam Kehidupan Baru Kita Baik Selanjutnya Saya Menuju Kepada Ibu Made Ibu Made Saya Bertanya Lagi Apa Sebenarnya Tujuan Dari Kehidupan Gerhasta Tersebut Silahkan Ibu Ada pun Tujuan Dari Kehidupan Gerhasta Ini Adalah Salah Satunya Itu Yang Paling Utama Adalah Untuk Meneruskan Garis Keturunan Nah Ini Salah Satunya Tujuan Daripada Gerhasta Ini Adalah Untuk Memiliki Keturunan Untuk Mengembangkan Apa Namanya Generasi Lagi Untuk Kedepannya Supaya Menjadi Lebih Banyak Kemudian Yang Kedua Adalah Tujuannya Bagaimana Kita Mengembangkan Pengetahuan Selama Ini Kita Hidup Menyendiri Begitu Misalnya Hanya Bergantung Kepada Orang Tua Kemudian Setelah Membina Hubungan Rumah Tangga Atau Gerhasta Jadi Kita Sudah Memasuki Kehidupan Berkeluarga Nah Disini Kita Bagaimana Membina Keluarga Supaya Bisa Hidup Harmoni Kemudian Bagaimana Kita Membina Hubungan Dengan Bermasyarakat Karena Kita Sudah Berumah Tangga Kemudian Bagaimana Kita Menjadi Warga Negara Jadi Itu Salah Satunya Tujuan Daripada Berumah Tangga Selain Untuk Meneruskan Garis Keturunan Juga Untuk Melangsungkan Kehidupan Berkeluarga Bagaimana Bisa Bermasyarakat Yang Baik Kemudian Menjadi Warga Negara Yang Baik Kemudian Ada pun Yang ketiga Itu Adalah Melaksanakan Upacara Pancayat Kenapa Kita Harus Melaksanakan Upacara Pancayat Karena Kita Sebagai Umat Hindu Ketika Sudah Memasuki Masa Gerah Kita Sudah Memiliki Tanggung Jawab Baik Di Merajan Begitu Pula Di Masyarakat Kita Sudah Bergelut Dalam Pelaksanaan Upacara Pancayat Jadi Kita Harus Bagaimana Mampu Memposisikan Diri Mengembangkan Upacara Pancayat Tersebut Nah Seperti Itu Bu Nyoman Tujuan Daripada Gerahasta Dalam Agama Hindu Baik Umad Sangat Super Sekali Penjelasannya Yang Mana Tadi Jelaskan Bahwa Yang Dulunya Kita Hanya Biasanya Menyendiri Yang Biasanya Tidak Begitu Peduli Dengan Lingkungan Tapi Setelah Menempuh Kehidupan Gerahasta Tersebut Kita Mulai Mengenal Namanya Kehidupan Bermasyarakat Yang Mana Disitu Kita Bisa Ngayah Dalam Hindu Bali Kita Juga Bisa Membantu Tetangga Dalam Melaksanakan Upacara Apakah Itu Ada Kematian Ada Perkawinan Ataupun Kegiatan Lain Dalam Kegiatan Upacara Yadmiah Baik Selanjutnya Saya akan Kembali Menuju Kepada Ibu Putu Yang Kedua Yaitu Pertanyaan Pada Ibu Putu Bagaimana Menurut Ibu Putu Tentang Pernikahan Dini Atau Biasa Yang kita Kenal Dengan Pernikahan Pada Usia Muda Mungkin Ibu Bisa Jelaskan Seperti Yang kita Ketahui Bahwa Ada Kangen Ada Kau Ada Baik Ada Tidak Baiknya Ada Positif Ada Negatif Kita Persifat Ruo Bineda Nah Begitu Pula Dengan Pernikahan Dini Ibu Nyoman Ada Sisi Baik Dan Sisi Buruk Di Sisi Baiknya Ini Dapat Saya Lihat Bahwa Dengan Pernikahan Dini Kita Bisa Menimalisir Hubungan Sek Di luar Nikah Yang Marah Terjadi Di Masyarakat Pada Saat Ini Itu Yang Bisa Kita Minimalisir Nah Yang Kedua Dari Pernikahan Dini Yang Baiknya Itu Ketika Kita Menikah Umur 15 Tahun Misalnya Ibu Nyoman Umur 30 Tahun Kita Sudah Punya Anak Remaja Jadi Kita Tidak Terlalu Tua Lagi Sudah Punya Cucu Misalnya Itu Sisi Positifnya Akan Tetapi Ibu Nyoman Ternyata Sisi Yang Tidak Baiknya Ternyata Lebih Banyak Ibu Nyoman Makanya Ada Sisi Negatifnya Yaitu Banyak Resiko Resiko Yang Terjadi Ketika Terjadi Pernikahan Dini Misalnya Saja Yang Pertama Yaitu Kesehatan Pada Ibu Dan Anak Yaitu Komplikasi Pada Saat Hamil Ini Sekali Terjadi Dari Segi Kesehatan Ibu Yang Mengandung Di bawah Usia Yang Telah Ditentukan Di bawah Usia 17 Tahun Itu Kemungkinan Besarnya Mengalami Cacat Misalnya Kurang Gisi Begitu Juga Dengan Ibunya Bisa Terjadi Kematian Pada Saat Melahirkan Nah Yang Kedua Itu Sisi Negatifnya Yaitu Terjadi Perceraian Kenapa Bisa Terjadi Perceraian Karena Usia Dini Itu Belum Bisa Mengendalikan Emosi Emosi Yang Terjadi Di Dalam Diri Kita Sedangkan Sebuah Pernikahan Itu Adalah Suatu Perjalanan Yang Sangat Banyak Sekali Godaan Godaannya Ketika Kita Masih Labil Kita Tidak Bisa Mengolah Lagi Emosi Kita Nah Maka Sebagian Besar Yang Melakukan Pernikahan Dini Itu Terjadi Perceraian Selanjutnya Karena Pada Ya Ibu Putu Karena Disini Ibu Putu Telah Jelaskan Bahwa Banyak Sekali Hal-hal Positif Dan Negatif Yang terjadi Apabila Terjadi Pernikahan Dini Hal Positifnya Yaitu Kita Bisa Mungkin Mengendong Cucu Pada saat Umur Muda Kemudian Kemudian Disini Kita Bisa Mengurangi Seks Di Luar Nikah Tapi Lebih Banyak Hal-hal Negatifnya Karena Banyak Mengandung Risiko Baik Risiko Pada Kesehatan Kemudian Risiko Perceraian Dan Keretakan Rumah Tanggal Lainnya Nah Untuk Menengulang Ini Apa Saja Yang Harus Dilakukan Para Orang Tua Agar Pernikahan Ini Bisa Berkurang Pernikahan Dini Pernikahan Muda Ini Bisa Berkurang Nah Dari Risiko Risiko Yang Banyak Sekali Maka Orang Tua Dapat Menimalisir Pernikahan Dini Ini Yaitu Dengan Menyekolahkan Anaknya Ibu Nyoman Agar Anak Perempuan Khusususnya Berbekal Pendidikan Ketika Akan Menikah Para Orang Tua Jangan Pernah Berpikiran Untuk Tidak Menyolahkan Anak Perempuan Disebabkan Karena Anak Perempuan Akan Menikah Karena Anak Perempuan Akan Menikah Seperti Bahasa Balinya Saya Harapkan Pemikiran Yang Seperti Ini Tidak Ada Lagi Di Jaman Modern Ini Nah Untuk Anak Muda Jangan Pernah Jangan Pernah Meninggalkan Pendidikan Untuk Mengejar Cinta Itu Jangan Sama Sekali Jangan Pernah Ibu Nyoman Tetap Semangat Sebisa Mungkin Orang Tua Ingin Menanggung Anaknya Sekolah Kita Sebagai Anak Harus Tetap Semangat Untuk Belajar Mengejar Pendidikan Hanya Dengan Demikian Pernikahan Dini Dapat Diminimalisir Sehingga Risiko Risiko Keretakan Dalam Rumah Tangga Dan Masalah Masalah Dalam Rumah Tangga Dapat Ditanggulangi Dengan Sangat Efektif Mungkin Demikian Ibu Nyoman Baik Ibu Putu Tadi Dari Penjelasan Ibu Putu Dapat Kita Tangkap Bahwa Cara Orang Tua Untuk Mengurangi Terjadinya Pernikahan Dini Atau Pernikahan Muda Yaitu Yang dijelaskan Tadi Ibu Bahwa Kita Harus Menempuh Pendidikan Para Orang Tua Janganlah Menyepelekan Pendidikan Mereka Harus Memberi Semangat Kepada Anak Mereka Agar Memiliki Pengetahuan Pendidikan Yang Cukup Untuk Menjadi Bekal Pada Kehidupan Gerahasta Tersebut Nah Demikianlah Tadi Penjelasan Dari Ibu Made Dan Ibu Putu Mengenai Kehidupan Gerahasta Dapat Ditarik Kesimpulan Bahwa Kehidupan Gerahasta Kita Harus Tempuh Dengan Kesiapan Fisik Kesiapan Mental Kesiapan Pendidikan Dan Kesiapan Finansial Guna Bekal Kita Pada Kehidupan Yang Akan Datang Demi Anak Cucu Kita Nantinya Jangan lupa Saya ucapkan Terima kasih Kepada Dua narasumber Saya pada hari ini Yaitu Ibu Made Dan Ibu Putu Saya ucapkan Terima kasih Banyak Jangan lupa Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Tim Kreatif Yang Dengan Setia Menemani kami Pada kesempatan Pada hari ini Baik Saya tutup Dengan ucapan Parama Santi Om Santi 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 Om Jangan lupa